Aku merasakan seperti ada aura penderitaan. Yang bermasalah, mereka langsung dibawa ke sini di ekskosi di sini. Ini Chris, kanjeng nyai belorong ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! 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 saya menggantangkan khusus dibanyakan apa yang rasa antep ya iya ini aku merasakan seperti ada aura penderitaan terpaksaannya ia mau bagaimana lagi ya mau nggak mau harus mau carakan dipaksa disini Aura Amarah guys kalau kita mau lihat dulu ke dalam nah ini rupanya ayam guys orangnya yang disini Aura Penderitaan karena pada saat itu ruangan yang berdampak ini khusus disini mereka berlaku sisa berlaku sisa sejarahkan sampai kita masih lanjut lagi nanti ada ruangan klinik ini makhluk astralnya padat banget Pak ya makhluk astralnya padat banget kita memang nggak bisa melihat tapi kita bisa merasakan memang auranya tebal sekali ini licin gimatnya tinggi ini kalau ruang taras ini dibangun pada tahun 1877 itu 1877 Pak ya kamu belum belum tercipta gitu belum yang angan-angan aja belum belum apalagi saya saya belum jadi namanya sejarah itu tidak terlepas dari mistis pasti ada kaitan ada orang itu gimana itu salah satu kalau saya ini salah satu anak buahnya ini blorong ada kaitannya ada kaitannya dengan Ratu Pantai Selatan jadi penuh penuh yang disini ya emang mungkin sebagian yang gak gemisah kambangan iya perintahkan untuk menunggu perintahan ini betul 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 oke ke ruangan klinik dan ini nggak bisa untuk main-main nggak sih guys kalau nggak pengen terjadi ya apa-apa yang main-main disini apalagi yang MMS bukan mesum sifatnya iseng ya ya boleh ya asusila disini tiati guys cantet nanti ini ruangan klinik lumayan oke kita udah sampai di ruangan klinik ruangan klinik ini dipakai oleh Belanda untuk mengobati atau ruang medis ini untuk mengobati para tentara badai yang pada saat itu mungkin sah ya kita masih sudah emang gak bisa doang oke juga tapi ini mungkin ini apa kalau saya ada tempat 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 itu pinjangan ya dibiarkan dibiarkan bebas gitu aja ya lepas lihat terus dari sini aja kerasa loh jadi guys dimanapun kita berada ya apalagi di wilayah orang guys jangan sekali-kali punya keingin untuk ngetes guys ini papa bos baru jalan ini niatnya untuk hanya sekedar tau aja ada ya ada aura yang ini ngirimkan pesan bapak lu jangan macem-macem gitu nah sebegitunya guys apalagi papa bos gak bawa narasumber atau juru kuncinya wala gulung guys wah ini auranya mantep ini pak mantep nih paling hanya sampai di sini ini karena paje ini sayang ini penjara ini pakai oleh tentara belanda untuk meminjarakan orang-orang yang pada saat itu bisa patuh terhadap peringkatnya pada tentara belanda orang politik ya jadi mereka dimasukkan ke pejaraan ini itu pun sampai mati bahkan kalau sudah tidak dipakai tenaganya ya itu langsung di eksekusi secara belanda kita lihat sayang sekali kita gak bisa masuk ke dalamnya iya paje satu ruangan ada tiga kabar penjara kita lihat dari jauh aja udah dari sana itu saya sudah dikirim lu jangan macem-macem kira saya mau ketes kali kita bukan lading aja disini disini alam terlalu besar kalau kita kuatai bisa lewat ya mas ya ini pengantin baru atau gimana belum jadi pacaran baru gimana kayak alfa sama indomak walaupun beketan tapi gak pernah iya waduh ya itu guys ya jadi ya ini udah cek tapi gak gak bikin ekor enggak kayak gitu guys ya jadi diujuran aja nih sehebat apapun orang ya ya susah lah untuk naklukin disini karena terlalu besar dan isinya apa-apa disini hanya ingin merasakan saja ya berwisata sambil merasakan hal-hal yang diluarakan manusia guys itu ya pak ya betul ya hanya ingin ya jadi intinya kita flashback atau mengulang kembali mengenang kembali sejarah bangsa jadi biar para kamu belum pernah kesini kan belum baru pertama kali kalau di lusak kambangan aku pernah lagi itu ini lusak kambangan memang lusak kambangan ya cuma lusak kali ya iya kamu ditinggal disini gim janganlah ngeri kayaknya kamu di penjara aja baru dari jauh juga udah merinding ini juga pundak agak keras berat kenceng tapi yang intinya dimana kita pertinjak kita pulau-nurut kalau kita assalamualaikum kita tidak akan pernah mengganggu ya kita hanya ingin tahu secaranya insya Allah bangsa C pun tahu dia berat ini dia menyerang kalau merasa terganggu ya samalah seperti kita kita kayak merasa diserang ya kita melawan tentunya ya tidak lebih nah nanti kita melihat pintu gerbang aslinya benteng di sini oh ini benteng bertahanan ini kantor dipakai ya iya itu pertamina wah ini dikesbangun dengan samudera ya iya itu depannya kan udah laut ini gerbangnya ya ini gerbangnya ya Pak ini pintu gerbang aslinya ngambangan jadi pintu gerbang ini menghadap langsung ke laut ke sana laut ya sana laut dan disuruh pintu gerbang ini menggunakan pintu kaya langdor oh kaya kerajaan gitu jadi jembatan jadi pintu jadi pintu kaya kerajaan gitu guys benteng benteng kerajaan kalau ini ini benteng terahanan ya untuk ini untuk tembaknya ya untuk menembaknya musuh yang ananya dari bentang atau dari tembaknya ini yang dinamakan benteng ini mungkin salah satu sentaranya jajah ini Pak yang masih ada ini bersisa kemarin ini sering terjajah ini Pak bersandra dengan perasaan cintrong lokal dengan para ciwi-ciwi di luar sana ini seperti ini karena makanan kacin semalam itu hujan semalam itu sampai pagi ini berowongan ini yang dinamakan merowongan ini aura terkuat ya merowongan ini dijadikan oleh tentara berada sebagai tempat pusat aktivitasnya para tentara berada jadi disini ada ruang eksklusi ada ruang kenyata ruang tanah ada ruang introgasi dan ada ruang kemudian jadi para tahanan yang bermasalah mereka langsung dibawa kesini diekskosi disini dulu kita pernah masuk ya iya tapi ini gak bisa ini buang di sihat ya iya dulu kita pernah masuk ada ruang perwira gitu ya iya jadi kalau menurut bendeng ini tembus sampai ke Nusa Kampangan itu cerita hidunya alam kayaknya memang agak ada memang karena di di awal bendeng ini adalah pintu berbannya orang alam daib iya pada alam daib yang menuju ke gulung merapi ini kitub depan jadi jalannya di tempatnya ini paling berat disini paling berat dari dari pambang selewat paling berat ya disini kalau boleh dibilang sering terkenal dular berkontola manusia ya itu kaitnya ini dibangun 18.73 jadi putri santif 18.73 jadi awal pembangunan penting disini awal ditanggungnya 18.73 waduh bapak ibu kita belum lahir apalagi kita masih dalam proses ya belum diproses masih dalam angan-angan belum lahir orang tua kita masih ini penggunaan-penggunaannya masih nampak kokoh kuat orang dulu ya dan dulu gak ada semen pak ya belum pokoknya tanah liat dicampur apalagi kayak lem pokoknya itu putih telur sayang lah telurnya betul kan jadi susah iya loh zamang gila pengguna ayam ya tapi ini cukup kuat di apa di atasnya tanah ya iya tanah pohon ini kan berat gitu disini sudah terbukti orang dulu tuh kalau buat bangunan tuh gak main-main dan ini sumur tua juga ini oh kemarin kita tembusnya kesini ya ini juga termasuk salah satu peninggalan dari bentengnya ini sumur ini dipakai oleh tutara berle untuk aktivitas mereka jadi kalau ada sesuatu kalau orang Jawa bilang ada punya hajat punya minat dia harus mandi tujuh sumur kan biasanya ada ritualnya ya termasuk salah satu sumur ini yang dipakai di warga sini tadi kalau kita lewat pintu perowongan itu luatnya lewat iya tembusnya sini tandakan pintu yang kesana itu kan nyadakan pernah cerita udah gak bisa dilewati itu ya itu bisa kecaratan iya ke sana pantai ya gak bisa dilewati yang katanya terowongan bawa tanah ke musyakambang ada bukan ke pantai ke pantainya kalau ini baru payah ini masih penjarah yang hidup kan ini jongkok jadi ini jam sekali ya disini rata-rata ruangan demi ruangan memang pasti auranya emang beda-beda tapi yang paling tinggi paling gawat ini aja masih baru kadang siang ya wah iya ini siang guys apalagi kalau malem boleh lah dicoba saya gak mau deh buangnya ayo kapan di sini malem tapi bawa pendamping iya ini penjara juga jadi kenapa di benteng ini banyak penjara karena penjara-penjara disini emang untuk memenjarakan orang pribumi yang pada saat itu emang melawan Belanda iya tidak patut terhadap perintahnya perlawanan iya iya setiap kebatilan masih ada perlawanan ada kebenaran yang melawan itu tidak seumpulkan setiap kebatilan ini pasti ada perlawanan walaupun menjajah ini adalah negara orang itu super kebatilan itu aja ya oke oke cito itu oke oke Terima kasih telah menonton